Intro Apa kabar, sahabat berkat semuanya Bagaimana kabar kalian semua Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan yang maha kuasa Bertemu lagi dengan kita di channel Berkat Motor Ya hari ini seperti kalian ketahui Untuk daerah-daerah tertentu Sedang diberlakukan PPKM oleh pemerintah Tapi kalian tidak perlu khawatir Karena hari ini kami juga kedatangan satu unit mobil Yang kita bilang PPKM Kenapa PPKM? Putih-putih kulit manis Mobil apa itu? Di belakang saya tempatnya sudah ada Satu unit Honda CR-V Dengan transmisi otomatik Dengan CC 2400 tahun 2012 Bagaimana kondisi mobil ini? Nanti kita akan mutar-mutar kotak-kotak enak Sampil mengetes mobil ini Untuk velak sendiri kalian bisa lihat Ini warnanya sudah tuton Jadi menambahkan mobil ini semakin mewah Dan untuk profil ban Profil ban ini sudah menggunakan 225-60 ring 18 Untuk mesin sendiri kalian bisa lihat Mesin ini masih sangat rapi Belum pernah dibongkar-bongkar Karena mobil ini pemakaian pribadi Kalian bisa lihat nih ya Tidak ada rembesan uli Tulang-tulangnya juga masih asli semuanya Tidak ada bekas laka Tidak bekas banjir Tidak bekas rental Untuk bagian lampu sendiri Lampu-tidaknya menggunakan bolam biasa Namun lampu utamanya Sudah menggunakan proyektor LED Dan untuk fogletnya Sudah kita ganti dengan LED Supaya mobil ini semakin mewah Untuk lampu tembaknya Dia masih menggunakan lampu bolam biasa Untuk kunci mobil CR-V ini Sudah kiles Jadi kita untuk masuk mobilnya sangat gampang Untuk kunci mobilnya Kita tinggal tekan tombol hitam ini Dan spionnya akan menutup Untuk membukanya Tangan kita tinggal masukkan seperti ini Maka pintu akan terbuka Untuk di CR-V ini sendiri Di sini sudah ada tombol start engine Jadi ketika starternya sangat mudah Hanya cukup menekan satu tombol Seperti ini Maka mesin mati Atau injak rem Tekan sekali Mesin nyala Dan untuk spionnya Otomatis sudah terbuka Kalian bisa lihat Dan misalnya ditutup manual nih Seperti ini Untuk di bagian kanan Dia ada tombol echo Untuk mengatur Biar mobil ini semakin hemat Dan ini adalah tombol traction control Biar mobil ini tetap pada jalurnya Untuk kilometer sendiri Kalian bisa lihat Kilometer mobil ini masih cukup rendah Untuk tahun 2012 Baru Rp72.000 Dan mobil ini perawatan Honda Kalian bisa lihat nih Dia ganti oli saja di Honda Dan untuk airbag Dia sudah memiliki airbag Di kanan satu Sebelah kiri satu Untuk di setir Setir sendiri Dia sudah menggunakan kulit Dan untuk di sebelah kanan ini Kita terdapat cruise control Jadi ini bisa diaktifkan Ketika kecepatan di atas Empat puluh kilometer Dan di sebelah kiri saya Ini ada untuk pengaturan Audio dan MID Di tengah situ tuh Tuh bisa kita atur-atur Seperti itu Untuk AC AC dia sudah menggunakan Tombol Ini untuk membesarkan Dan mengecegalkan suhu Dia bisa dual zone juga Kiri dan kanan Dengan menyalakan ini Bisa mengganti mode-nya Mau ke kaki saja Atau ke depan Mengatur suhunya nih Diputar Dan ini untuk mengatur Udara luar Atau udara dalam nih Kalau ini diaktifkan Berarti menggunakan Udara dalam Ini ada untuk Kaca belakang Pemanasnya Ini juga Untuk depan Untuk di bagian atas Kita mendapatkan Kaca juga Di bagian supir Dan juga Di bagian penumpang Untuk ini Kita bisa taruh STNK Atau kacamata Dan untuk Lampu interiornya Kita sudah ganti Dengan LED ya Biar mobil ini Semakin mewah Untuk di bagian supir Pengaturan joknya Sudah elektrik Memajukan Mengundurkan Ini untuk menaikan Jadi mobil ini Sudah cukup Canggih di kelasnya Untuk tempat penyimpanan Di mobil ini Cukup banyak ya Jadi disini Kita bisa Taruh 3 botol minuman Udara soft opening lagi Jadi mobil ini Semakin mewah Disini bisa untuk Taruh uang kertas Taruh kartu-kartu etol Dan sebagainya Dan disini Terdapat USB slot Terdapat power outlet Untuk mengecas HP Disini juga Masih ada tempat penyimpanan Masih ada buku dari Honda Buku servisnya Jadi mobil ini Dapat dipastikan Mobil yang sangat terawat Untuk di bagian belakang Kita mendapatkan Bagasinya sangat luas Jadi kalau kalian ingin Bawa anak-anak kecil Masukkan saja di belakang Sangat banyak kok ini Dan untuk Ban serapnya Terdapat di bawah ini Kita bisa lihat Ban serapnya Sepertinya belum pernah turun Ini Kalau dilihat dari Bentuk bunganya Dan tawang produksinya Jika tidak membawa banyak orang Ini bisa turunkan Jadi bisa jadikan Ambrex Membuat perjalanan Lebih santai Jika mau orang lebih Juga berikut Dan ini Kasih-kasih ada 3 ya Kita gunakan 3-3 titik Sampai jumpa lagi Terima kasih已經 Waduh The future's far away, but I'll stay, I'll stay Just take a leap of pain, we'll find a way for you and me Can't look back and run from what I feel inside There's no more time to hide Because I, I feel again, I feel again Oh now Ya, sahabat berkat semua, saat ini kita sedang melihat kondisi di kota Pontianak yang lagi PPKM Dan sambil mengetes kondak CR-V ini Untuk rasa perkendaranya, CR-V ini masih sangat nyaman Tidak ada bunyi-bunyian dari shocknya Seorang mesinnya juga sangat halus Untuk perpindahan transmisinya juga sangat responsif Saat ini kita berjalan di kecepatan kurang lebih sekitar 40 km per jam Saya bisa melepas tir Kalau yang bisa lihat, mobil ini tidak lari ke kiri maupun ke kanan Jadi untuk sahabat berkat semuanya Yang ingin memiliki mobil impian yang nyaman Ini bisa jadi salah satu pilihan kalian Karena seperti kita ketahui Mobil-mobil Honda selalu dengan kualitas yang nyaman dan mewah Oke, sahabat berkat semuanya Di setir ini sudah ada paddle shift Jadi kalau kita misalnya mau mendahului orang Perlu tenaga yang lebih Kita bisa tekan ini, min ke bawah Seperti ini Ini plus untuk menaikkan giginya Atau kita mau mengendarai sensasi manual Ini kita bisa larikan ke S Seperti ini Nah, ini maka kita akan mengganti giginya dengan cara manual Saat ini gigi 2 Gigi 3 4 Seperti itu ya Jadi di mobil ini Saya kan sudah bilang ada cruise control Cara mengaktifkannya seperti ini Tekan cruise Dan kecepatan 40 kita tekan set Seperti ini ya Maka cruise control aktif kita bisa melepaskan gas Jadi mobil ini akan terus tembay di kecepatan 45 km per jam Untuk menambah kecepatannya bisa lihat ini nih Ditambahkan atau dikurangi seperti ini Untuk membatalkan cruise control ini gimana caranya Bisa 2 cara Pertama Ketika kita ingin cari rem Sedikit aja Maka cruise control tidak aktif lagi Atau kedua Dengan cara Menekan cancel Oke Ya sahabat berkat semuanya Kalian bisa lihat ya Kondisi jalanan di kota Puntianak Sangat sepi Rumah-rumah makan banyaknya tutup Toko-toko banyaknya tutup Jadi Ya kita dukung lah program pemerintah ini ya Jadi bagi kalian sahabat semuanya Yang tidak terlalu penting untuk keluar Sebaiknya di rumah saja Bersama keluarga Habiskan waktu bersama keluarga Tetap menjaga kesehatan Tetap mengikuti protokol kesehatan Biar covid ini bisa segera berlalu Biar kita Indonesia juga bisa segera pulih lagi Sepi Sahabat semuanya Ya guys ini seperti jalan nih Tutup nih jalan Gajah Mada Tadi jalan Ayani juga Tutup Jadi kita dialihkan tuh Lewat jalur lain Untuk penyebrangan tol Di kota Puntianak Untuk nyebrang ke Siantan Dan keluar kota Juga ditutup Kalian bisa lihat guys Ini penyebrangan tol guys Biasanya ramai Bahkan biasanya macet Tapi hari ini Kosong Oke ini jalannya juga ditutup Sepi guys Ya mahal juga ditutup guys Pemencin juga sepi Ini hari PPKM pertama ya Ya hari Senin Pada tutup semua hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 Sampai jumpa Nah ini yang biasanya pasarnya rame Sekarang pada tutup semua Guys juga ada pos-pos penyekatan Jalan Semua jalan ditutup Peri kanan Ini gak jam ada guys Jangan gak jam ada sih Jadi setelah kita muter-muter Karena gak bisa pulang Jadi masih mencari arah jalan Untuk pulang Ya guys Jadi saya sedang mencoba Rasa bergendara Dengan kecepatan agak tinggi Karena berhubung juga jalan lagi sepi Kalian bisa lihat tenaganya Saat ini kecepatan 60 Untuk menyampai 80 Juga bukan hal yang susah Untuk mobil ini Tenaganya itu ada terus Kalian bisa lihat Dan Setakat ening Mobil ini Kalian bisa lihat Tenaganya Terima kasih aja Jadi untuk kalian sahabat berkat semuanya Yang mengincari mobil ini Kalian bisa menanyakan kami Melalui Nomor deskripsi Nanti saya akan taruh nomor di deskripsi Kalian juga bisa Follow IG kita Facebook kita Dan semuanya guys Oke Salam berkat Oke sekarang kita di jalan Besar Ayoni Jadi jalan sebelahnya Juga tutup Itu ada pos di tengahnya Juga tutup